Kepala bagian penerangan umum Kompes Pol Rihwanto mengatakan Polda Papua Barat dan Pol Resorong ikut mencari keberadaan Labora Sitorus. Pencarian itu merupakan permintaan langsung dari Kejaksaan dan Lapas. Rihwanto menyebut kasus Labora adalah wewenang Kejaksaan setelah ia mengajukan kasasi. Ia menjelaskan awalnya Labora hanya meminta izin berobat keluar Lapas, namun nyatanya tak kembali. Rihwan enggan untuk mengatakan bebasnya Labora adalah kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang. Labora Sitorus adalah terpidana kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Labora difonis hukuman 15 tahun penjara pada September 2014, namun diketahui saat ini Labora sudah tidak menjalani hukuman penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.